Ini adalah sebuah karya seni yang luar biasa menceritakan bagaimana Yesus memilih murid-muridnya, mengajar mereka, mementor mereka, hidup bersama dengan mereka, membangun kehidupan mereka, sehingga murid-muridnya menjadi orang-orang yang mencetak sejarah dalam hidup mereka. Satu gagal karena pilihannya. This is a good news for you. GSC Bethlehem melakukan perintah atau amanat Agung Yesus Kristus melalui pemuridan yang dilakukan di dalamnya yang kita kenal dengan Life Group. Dan berikut adalah kesaksian bagaimana Life Group tetap dilakukan walaupun ada pandemik atau masa-masa yang sulit seperti sekarang itu bisa bertemu dengan orang. Tetapi karena pemuridan adalah visi yang Yesus berikan dan kita harus melakukannya, bagaimanapun keadaannya, pemuridan harus tetap dilakukan. Dan berikut adalah kesaksian yang akan kita dengar. Kepada seluruh rakyat Indonesia, saya minta tetap tenang, tidak panik, tetap produktif dengan meningkatkan kewaspadaan agar penyebaran COVID-19 ini bisa kita hambat dan kita stop. Dengan kondisi ini saatnya kita kerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah di rumah. Inilah saatnya bekerja bersama-sama, saling tolong-menolong, dan bersatu padu, gotong-royong. Kita ingin ini menjadi sebuah gerakan masyarakat agar masalah COVID-19 ini bisa tertangani dengan maksimal. Saya rasa ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Persekutuan gereja-gereja di Indonesia, PGI, juga mengeluarkan imbauan untuk mengantisipasi penyebaran virus corona. PGI mengimbau gereja mengembangkan ibadah yang bisa dijangkau umat dari rumah masing-masing. Di momen ini kita bersama mengembangkan kembali nilai-nilai keluarga, bersekutu dan beribadah bersama di tengah keluarga. Ibadah di tengah keluarga tidak mengurangi nilai hakiki dari sebuah persekutuan ibadah. Karena Kristus sendiri berpesan, di mana dua tiga orang berkumpul, atas namaku, disitu aku ada. Kita memiliki tugas dan tanggung jawab bersama, menghentikan penyebaran virus corona ini. Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Perkenalkan, nama saya Frida Teni. Dan ini suami saya. Saya Rudi. Saya melayani di Laik, Bogor Timur. Menjadi leaders itu tidak mudah, apalagi pada saat pandemik sekarang ini. Saya berpikir bahwa pada saat normal saja, orang sulit untuk diajak ikut live. Apalagi pada saat masa pandemik sekarang ini. Namun, rancangan Tuhan berbeda dengan rancangan kita. Musim yang menurut kita sulit untuk menjangkau jiwa-jiwa, tapi justru menurut Tuhan, inilah kesempatan untuk menuai jiwa-jiwa. Saya hanya memiliki kerinduan dan hati untuk jiwa-jiwa datang di pulihkan dan diselamatkan. Ternyata Tuhan melihat hati dan mendengar doa saya. Justru di masa pandemik ini, Tuhan mengirimkan jiwa-jiwa yang sudah lama tidak aktif di live. Sekarang mereka mulai bergabung kembali di live online. Bahkan mereka sekarang bisa aktif berinteraksi dalam sharing firman Tuhan. Saya merasakan bagaimana Tuhan bekerja. Jika kita membuka hati dan rindu, maka Tuhan akan bekerja membuka jalan bagi kita. Bahkan pada suatu hari, Tuhan mengirimkan suami istri pada saya. Yang mana mereka sebenarnya rindu mengenang Tuhan lebih dalam. Awalnya saya dipertemukan dengan seorang anak kecil, dan saya tergerak mendekati dia dan memberikannya coklat. Nah, justru lewat pertemuan itu, Tuhan mempertemukan saya dengan suami istri ini. Mereka dari latar belakang agama yang berbeda. Saya mendengar dari suami istri ini, mereka sedang membutuhkan pertolongan untuk dibimbing dan diarahkan kepada jalan keselamatan yang benar. Saat mereka mengalami pergumulan, Tuhan memakai saya sebagai alatnya dengan memberikan hikmat pada saya untuk menolong mereka. Untuk supaya mereka menjalani kehidupan yang lebih baik dan mendapatkan kemenangan dalam Tuhan. Puji Tuhan, sekarang mereka menerima Yesus sebagai juru selamat, dan bahkan mereka memberi diri mereka untuk dibaptis. Tuhan bisa memakai siapa saja. Yang penting kita membuka hati kita dan memiliki kerinduan untuk melayani Tuhan. Jika kita ingin dipakai Tuhan, Tuhan pun akan menyediakan apa yang kita perlukan dalam pelayanan kepada Tuhan. Jangan khawatir jika Tuhan ingin memakai Anda sebagai kepanjangan tangan buat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Apakah Anda yakin bahwa Anda adalah orang istimewa yang dipilih Allah untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik yang Tuhan sudah siapkan dari sebelumnya? Tugas kita adalah menjangkau, mengasihi, menyelamatkan jiwa-jiwa bagi kerajaan Allah. Kita sudah mendengar bagaimana Tuhan memakai seseorang justru di dalam suatu keadaan yang tidak terduga. Masa pandemi adalah kesempatan bagi kita untuk menjangkau, menyelamatkan, memulihkan sebuah keluarga. Yohana 9 ayat 4 berkata, Kita harus mengerjakan pekerjaan dia yang mengutus aku. Selama masih siang, akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Mari lihat sekeliling, ladang sudah menguning, siap untuk dituai. Mari kita bergabung di dalam live. Kita akan bertumbuh bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Demikian kesaksian dari salah satu ketua live group di GSE Bethlehem dan apa yang sedang kita lakukan di dalam kegiatan pemuridan tersebut. Dan saya percaya bahwa Sudara juga siap untuk ibadah besok yang akan tetap kita lakukan di dalam ibadah online GSE Bethlehem. Siapkan hati dan pikiran Sudara untuk terima sesuatu yang baik, tetap semangat, persiapkan diri Sudara untuk menerima berkat yang baru dari Tuhan. Demikian, this is a good news for you untuk hari ini. Tuhan Yesus berkati, sampai ketemu di waktu yang akan datang.